Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan Viva 22 TNTM Sergio Ramos AC Milan Di episode sebelumnya kita berhasil menang lagi atas Lazio walaupun agak dramatis ya Dan betul banget komentar dari kalian Lazio mainnya bagus dan beruntung bagi kita keepernya wakil Korea Mungkin kalau itu bukan wakil Korea mungkin bisa jadi kita akan kalah Dan kita lihat dulu di episode hari ini kita akan menghadapi Venezia dan Inter Milan teman-teman Saatnya Inter Milan Tapi lumayan jaraknya sekarang agak menjauh dengan 4 poin sekarang Kita lihat sudah pekan ke-29 jadi sebentar lagi teman-teman ya Sebentar lagi akan selesai di musim pertama Ramos bersama-sama Milan Tapi kembali lagi menikmati persaingan menuju skudet itu belum selesai Mungkin aku nggak tahu di laga menghadapi Inter bisa jadi menentukan mungkin Kalau kita menang ya mungkin kita sudah agak sulit terkejar Mungkin walaupun memang ada sisa laga Soalnya kalau aku seingatku sisa laga kita nggak terlalu berat Istilahnya itu laga-laga yang kayak lawan Juventus, Inter, Roma, Napoli sudah semua Berarti mungkin tersisa laga-laga yang bisa dibilang relatif setara atau di bawah kita Dan kita lihat dulu di saat yang bersamaan Inter akan bertanda ke markas Juventus Nah ini menurutku Kalau sampai Inter terganjal dari Juventus Itu bisa semakin memuluskan langkah kita untuk menuju skudet itu Tapi kembali lagi kita harus menghadapi Inter Milan dulu nanti ya Kita lihat dulu di laga yang menghadapi Inter kayak apa nanti Oke ya Ya oke lah langsung aja kita mulai teman-teman ya Dan itu kita lihat Depau Ini ya Adam Depau Sudah-sudah selesai Dari left midfielder jadi striker ya Berarti 57 jadi Mantap 60 teman-teman Dan Depau kamu aku kasih ke Pocher aja Pocher aja ya Untuk menaikkan attacking work rate-nya Oke udah ya Yes sudah semua dan Kembali lagi ya Aku nggak tau masalah Confidence rating Ya sudah lah aku pasrah aja Kemarin kalian ada yang komentar Kalau dipecatu kalau sudah 40 Ya udah nggak tau aku Tapi ini masalah itu turun terus ya Semakin turun semakin turun Aku nggak tau padahal sudah menang Menangnya suka lawan berat-berat Ya bayangkan aja Lawan Napoli, Juventus, Lazio menang semua Tapi malah semakin turun-turun dan turun Ya nggak tau apa salah Ramos disini Ya udah lah yang penting kita Tetap kita profesional Walaupun seperti itu Tapi ya kita tetap berusaha Berikan yang terbaik Di setiap laga Seperti itu aja ya Oke Nah gini Ini kembali lagi ya Aku nggak meremehkan Venezia Karena aku juga takut Aku belajar pengalaman Dari laga mengeri Verona Waktu itu ya Kita main kandang Unggul dulu Tapi terus disamakan Dan hasilnya satu-satu Kan agak sayang waktu itu ya Disini kembali lagi Aku nggak mau meremehkan Venezia Tapi kayaknya aku juga harus rotasi Temen-temen Karena habis ini lawan Inter Jadi aku harus memastikan Beberapa main inti siap Saat menghadapi Inter nantinya Nah aku kan turunkan Fandeport Dulu di keeper Terus disini mungkin Upamecano aku ganti Sama Gonzalo Ignacio dulu Jadi aku istirahatkan Upamecano Terus Lodi kayaknya Suga akan aku istirahatkan Aku gantikan dengan Balutore Terus Renato Sanchez juga akan aku istirahatkan Aku gantikan dengan Gavi dulu Sementara ini Gavi main Medi Oke Medi aku gantikan sama Pobega Mana anaknya Pobega Ya ini dia Pobega ya Terus Salamaker tetap Mokoko Aku coba turunkan Morata Dari menit awal Leao di kiri Gak apa-apa Salamaker Mungkin aku juga turunkan The Winter Disini Ya aku sedikit merotasi ya Terus sedangkan aku bawa Last Zetich Terus aku bawa Medi HG Oke Gak apa-apa HG Disini aku bawa Ricci Aku gak usah bawa itu ya Siapa namanya Oke Ricci Oh aku coba bawa Bach deh Kemarin kalian juga ada yang Bang coba mainin Bach Coba ya Aku gak tau Aku gak janji memainkan di Laga ini Tergantung nanti gimana Kalau kita bisa menang Ya bisa mungkin aku mainkan Tapi kalau kita Posisi kita kalah atau gimana Ya aku mungkin gak akan mainkan Benitez Gabia Dan aku bawa Kayu Rodriguez Yes Sudah semua temen-temen Yuk langsung aja Kita menuju ke Jersey dulu Gak masalah ya Oke langsung kita menuju ke Sun Zero Semoga si handphone gak apa-apa temen-temen ya Terima kasih handphone aman Jadi aku Nanti Seperti biasa Aku coba Setelah laga ini Aku Cut dulu aja Potong rekamannya Supaya ini Maksudnya itu Nge-save dulu Soalnya itu kembali lagi Aku Setelah Ini aku matikan Itu gak langsung Ini kayak Masih loading putar-putar Jadi makanya Putar-putar itu Kalau Putar-putarnya Loadingnya belum selesai Itu Misalnya si handphone mati Sudah gak Gak save Di facecamnya Makanya ini Repotnya disitu Jadi makanya Kalau Kembali lagi Semakin lama videonya Semakin lama loadingnya Untuk Menyelesaikan rekamannya Semakin lama Jadi makanya Mendingan setelah ini Selesai Langsung Mati dulu aja Langsung Dimulai ulang Jadi supaya Muternya gak terlalu masa Nge-save dulu lah Paling gak Kalau misalkan Terjadi sesuatu tuh Ya aman-amanya tuh Itu Ulangnya gak lama gitu ya Semoga aman lah Semoga gak apa-apa lah Oke horor soalnya Ya ini dia Venetia Kembali lagi Memang mungkin Secara kualitas Lumayan jauh Di bawah kita Tapi kita gak boleh meramaikan Belajar Dari pengalaman Verona Waktu meramai Verona ya Saat itu juga Posisi kita juga sama Statusnya sama Sama-sama main kandang juga Tapi kita malah ditahan imbang Itu suatu hal Yang Sayang Sangat sayang ya Kalau terjadi lagi Oke lah fokus ya Ya Dan ini dia beberapa rotas Bagus membantu pertahanan ya Lihat mereka Beli Nakajima teman ya Nakajima dan Nani Yang diturunkan ya Luis Nani Suslov Tesmen Dan Coric Ante Coric Di depan ada Henry Soah Dan Johnson Oke Sepertinya Venetia akan kick off Terlebih dahulu Yuk siap Langsung kita mulai teman-teman ya AC9 menghadapi Venetia Oke Suslov Masih Suslov Kiri Pada Johnson Oke Belakang dulu lagi mereka Alas 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 Kosong Kosong Tempel 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 Alas Alas Salah Oke Bagus Helo Torre Tengah Masih Oke Nice Yuk Murata Terus Murata Terus Murata Shooting dari Alvaro Murata Sekarang masih ditangkap oleh Sergio Romero Suslov Oke Bagus 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 Sandro Tonali sekarang Masih Tonali Sini dulu Oke Nice Oke Bagus Cuti langsung dan masih bisa di save lagi oleh Sergio Romero Saya sekali Sini dari Pablo Gavi Tadi Sebut Tendangan first time dari Gavi Kaki kiri tadi masih bisa terlalu tengah sih ya Masih dalam jangkauannya Romero Corner sekarang Dari Tonali Dari Tonali aja mungkin Yes Tonali aja Tonali passing Heading Masih gagal Masih bisa dituju Awas 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 Ok Baluture Tenang 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 Tonali Tonali belakang ini pada timber Langsung Oke nice Gagal Tonali saya sekali Dia memberikan attachment tadi Oke hati-hati Shoah Henry Oke Suslov sekarang Jaga, jaga, jaga Tumpah Shooting Uke Bagus Van de Fort Bagus dari Van de Fort tadi Tengah dulu Ignacio Oke pasing disini pada Surin Timber Oke nice Bagus Rimpong disini pada Tonali Oke bagus dari Tonali tadi Timber Oke pasing disini Langsung Jauh pada Rafael Leao Morata Sekarang Umpan disini pada The Winter Masih bisa The Winter Pobigan sorry maksudnya Kembali ke Morata Oke nice Saya sekali masih gagal lagi Pasing-pasing dari kita Oke saya insight ke kiri pada Shoah Shoah lagi Masih ketak atik Salah pasing Tapi Gula yang memantul terlalu tajam tadi Oke Masih ketak atik Masih ketak atik Hati-hati Wow Wow Sebuah gul yang bagus dari Shoah teman-teman Waduh Gawat nih Bagus tadi gulnya Tidak sangat bagus Sangat cantik gul dari Shoah ya Aku saya gak menyangka itu bakalan gol Cantik gol ya Bagus Wih gila sih Dikepung loh Balotore sama Ignacio Bula emang menukik dan memisang keluar ya Dari Shoah Bagus Bagus Bula yang bagus dari Shoah ya Menit ke 25 Cuma justru Venezia yang unggul terlebih dahulu disini Oke Gavi sekarang Nah ini kan benernya Ini yang kita takutkan teman-teman ya Saat tanpa Siapa namanya Renato Sanchez Kita terlihat agak kesulitan Karena memang tipikal bermain Gavi Ricci dan Renato Sanchez itu sangat berbeda Sangat jauh berbeda Beda tipe Oke Tonali Oke awas Sana dulu Bagus Rafael Leao Kalau bisa Belakang dulu lagi Oke Oke nice Nice Murata Murata Masih gagal lagi Sayang sekali Awas Awas Belakang Hati-hati Hati-hati Kempan Kosong Sewah lagi Sewah Baik banget ya Masuk ke Takatik Hati-hati Tempel Tempel Lepas Oke Bagus Bagus Shooting Oke Bagus Bisa diblok Shooting lagi Wow Venezia Mainya Bahaya ya Dan mereka Bahaya banget Mainya Ayolah Ayolah Tapi kita gini ya Memang Menurutku Memang kita perlu Sesekali gak Memasang Renato Sanchez Soalnya itu Ini masih oke lah Kalau Tiba-tiba dia sederah ACL Wah repot itu Maka kita harus betul-betul Membiasakan diri Tanpa Renato Sanchez Hey Merah Yes Ya betul Betul banget Tackle langsung di belakang Dan mereka langsung mengganti pemain ya Johnson Tarik keluar Ganti ke Heimans Mungkin Mungkin mereka ganti formasi ya Mungkin jadi 4 432 Mungkin 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 Jadi Jadi Sewah akan berduit Dengan Siapa tadi Di Pantuk Oke Oke Gavi sekarang Nah Sekali Masih Gagal dari Gavi Oke Nice Bagus Tonali Belakang dulu Sudah menit 40 Taman Suri yang diber Sekarang Oke Sandron Tonali Ah Tonali Pastinya Sayang sekali Henry Corridge Oke Oke Nice Oke Bagus Bagus Murata Saatnya Murata Saatnya Kamu Bulin Murata Alvaro Murata 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 Selesai Ya selesai Aduh Aku gak habis pikir Sama Murata Kenapa bisa gagal Itu sudah One on one Loh Zoni Pembelian Murata Belum terlalu Berdampak banyak Ya Masih Kurang Murata Belum ada yang main Kita main pertama Coba Ganti deh Murata Sama dari tadi Juga gak terlalu Ngapa-ngapain Untuk Murata Oke Lasitis Akan turun Dan kita lanjut Untuk match Factnya Di bawah pertama Sebenarnya kita lumayan Tapi Kembali lagi Kita kena Serangan dari Venetia Dan mereka lumayan bagus juga Mainnya Lumayan agresif Tadi saat menyerang Mereka lumayan agresif Dan cukup berimbang Mereka peluang Cukup banyak 4 shot 2 on target Dari mereka Kita harus hati-hati Di Bepak Kira Pastinya Kita akan menyerang Berusaha untuk lebih Mengontrol permainan lagi Tapi kita harus hati-hati Dengan serangan balik Dari mereka Karena Kayak Soah segala itu Memiliki kecepatan Untuk Soah Oke lah Yuk langsung aja Dengan masukkan Lasitis Semoga ada perubahan Di lini depan Oke Ayo Dan nanti Mehdi juga siap turun Kalau memang Dibutuhkan Dan kita punya keuntungan Mereka bermain dengan 10 orang memain Semoga itu Belum memberikan keuntungan Bagi kita Yuk Di winter Betul Langgaran Offside Ya gitu Ya Ya HG Mungkin siap turun Juga Mereka di winter Oke nice Obega Sini dulu Gavi Pasir ke sini Aduh Pasirnya kurang bener Masuknya tadi Ke Siapa namanya Ke Obega Saya sekali gak nyampe Soah Oke masih Kutak atik Corage Ante Corage Oke nice Jangan rebutan Jangan rebutan Oke Baluturi Oke Pasirnya Pasirnya Jager Jager Abram Oke Corage Kembali lagi Sini Masih Kutak atik Mereka masih Terus Busen Sari Selah Masuk keperangan Kita Shooting Langsung Lagi Dan Mereka Sekali Menyerang Selalu Berbahaya Shooting Bagus Lagi Dan Bagusan Empor Kali Ini Corner Sekarang Untuk Mereka Dan Tessman Tarik Keluar Oke Corner Sekarang Bulang Rebel Labram Kumpang Eh Jangan Agak Kemelut Tadi Gimana Sih Kayak Agak Berbut Bula Sebenarnya Tadi Ya Tadi Shooting Dan Bisa Disyip Oleh Van De Ford Yang Kedua Tadi Agak Kacau Tadi Oke Umpan Lagi Buang Oke 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 Nice Last Yow Mas Yow Sekali Gagal Kali Ini Kalah Tepat Oke Si Si Wah Bahaya Bahaya Kalian Sesungguh Malah Kalah Kalian Kayaknya Oke 2 Mungkinkah Kita Menyamakan Hidukan Jangan Menyerah Tapi Ayo Usai Dulu Sia Kontrolnya Kontrolnya Oke Abram Balik Belakang Apasah Wah Sempon Oke Bagus Tonali Bagus Tonali Yow 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 Bisa Yow Bisa Terus 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 Tonali Yes 1 1 2 1 2 Tepetan Gak usah Dirayain Kembali aja Kembali aja Udah Eh Eh Gak usah Tarik Tarik Ayo Ayo Ngapain Dirayain Segala Bagus Dari Tonali Masih ada Seserah harapan Oke 1 2 Nek 68 Kali gak Ibang lah Ayo lah Ayo Oke Pasin Oke 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 Sini dulu Oke Nice Gavi Oke Nice Leao Oke Bagus Leao Bagus Leao Bagus Leao Terus Leao Shoting Dari Gavi Ah Sayang Sekali Bagus Dari Bagus Dari Rafael Leao Tadi Ya Dari Shoting Dari Pablo Gavi Sayang Sekali Masih Bisa Ditepis Oleh Kipar Mereka Merit ke-12 Dan Pergeran Mereka Nakajima Masuk Mereka Ante Coric Ante Coric Oke Tonali Umpan Masih gagal Pejar 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 Oke Langsung Nice Nice Gavi Ah Sangat Sekali Ih Bagus Banget Itu Bloknya Bagus Banget Itu Gak Diblok Bisa Bisanya Diblok Gitu Coba Kan Ganti Lumayan Lagi Teman Debinter Kanak Vati Sama HG Dulu Gak Sekalian Lah Loh Aku Gak Bawa AG Ternyata Yaudah Berarti POBG POBG Ganti Sama Gini POBG Ganti Gavi Gavi Ganti Dulu Sama Medi Udah Itu Dulu Sementara Oh Iya Kok Gak Bawa AG Yaduh Ya Dan Medi Masuk Umpan Dari Medi Heading Masih Sangat Jauh Sayang Sekali Medi Dari Juri Berhadi Gak Kena Yang Gak Sempurna Tadi Oke Sampai Sampai Oke, nice, 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 nice. Yuk, yuk, The Winter. Terus, The Winter. Tengah dulu. Lagi, 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 lagi. Masih gagal. Tonali sekarang. Ntar, teman. Cuti dari dia, Wak. Astaga. Mudur, mudur, mudur. Medi saya mengejar ke Nakajima. Wah, gak enak nih. Wah, gak enak nih. Udah, mereka sudah mengulur waktu ya. Ayo, sepetan. Oke, oke. Lek, leau. Langsung, langsung, langsung. Masih tits. Yuk, aduh. Bulanya jauh, masalahnya. Woy, woy. Tempat. Eh, jaget dong, jaget. Yuk, cepetan. Pandora, cepetan. Yuk, langsung, langsung, langsung. Pobika, pobika, please. Ah, gagal. Ah, gagal. Wah, gagal. Udah kalah, teman-teman. Wah, kalah. Udah. Oke, ini dia ya. Jadi, kembali lagi. Gavi, menurutku, sementara ini belum bisa menggantikan peran dari Renato Sanchez. Terlihat banget ya. Gimana biasa, Renato Sanchez itu sangat-sangat agresif. Betul-betul aktif banget kemana-mana. Dan ini Gavi kayak kurang terlihat perannya di situ. Terus sama kedua, tadi di babak kedua akhir tuh, kita juga mungkin kurang tenang juga. Kiper mereka bagus. Tidak berapa kali tadi, ada peluang, tapi itu gagal semua. Morata itu juga salah satu kunci tadi ya. Itu tadi kalau misalkan Morata goal, itu mungkin bisa beda, bisa berubah. Tapi masalahnya Morata tadi enggak goal, itu sudah. Ya, itu kembali lagi, itu sudah salah satu momen kunci juga. Dan, kita lihat nih, berapa kali, banyak banget peluang dari kita. Aku mau lihat ya, ada beberapa peluang tadi. Kita lihat. Menit, eh, menit kedua, ini ya. Nih, kita lihat nih. Ini, kita lihat, leau. Ini, Gavi saya sekali, bisa gagalkan oleh Romero. Romero bagus mainnya. Kita lihat tuh. Ini gagal. Terus, timbir ini, oh ini heading, heading enggak, 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 enggak. Udah ya, cuma ini ya. Oke lah. Ini gawat, ini gawat. Kita buang, kembali lagi, buang, buang, buang peluang. Dan kita sudah sudah unggul 4 poin atas Inter. Sekarang enggak tahu nih, kalau Inter menang ya, kita sama saja bohong. Mereka Inter kalah sama saja bohong sih. Dia bahkan malah pengosan bola, Venezia lebih unggul ya. Kita setelah pulang banyak 13 shot, tapi sayang sekali ya. Memang Romero bagus, Romero bagus ya. Mainnya bagus banget. Pas sih. Romero mainnya bagus, kita mainnya agak jelek menurutku. Menurutku yang jelek kali ini, mainnya terutama Morata ya. Morata cukup buruk mainnya untuk Morata. Terus, itu, apa namanya? Gavi. Gavi yang jelek enggak, tapi dia kayak kurang bisa menggantikan, kayak standarnya terlalu tinggi untuk Renato Sanchez. Kalau Gavi setelah enggak jelek menurutku, aku masih cukup oke. Tapi kembali lagi, tipikal permainan beda. Oke. Enggak lah, jangan lah, jangan efek ke moral ya. It had to happen eventually ya. Jadi memang ya, kembali lagi ya. Enggak ada yang abadi, kembali lagi. Kita memang sudah lama enggak kalah, tapi ya kembali lagi ya. Akhirnya kita kalah di sini. Ya, itu menurutku kita jangan sampai, kena di mental, kita harus fokus ke laga selanjutnya langsung ya. Iya, harusnya kita berharap menang. Ini didn't handle the pressure. Hmm, ini dia. Banyak pihak yang beberapa, ini laga muda bagi Milan, tapi ternyata malah sebaliknya. Mungkin juga kesalahan dari Ramos sendiri, enggak memainkan beberapa main kunci, seperti Wamecano, seperti Renato Sanchez. ya, pastinya sih. Ya, menurutku ini mungkin ya. Venetia memang lebih bagus lah. Harus diakui aja, memang Venetia tampil lebih bagus, lebih efektif lah. Saya bilang, penampilan Venetia cukup efektif. Peluang mereka miliki itu bahaya semua tadi. Enggak terlalu banyak, tapi itu bahaya semua. Oke. Dan sebentar, ini aku turun lagi. Turun lagi, teman-teman. Ya, yaudah lah. Aku juga enggak tahu teman-teman. Ya, yaudah lah. Oke, sebentar, ini aku save dulu ya. Aku update dulu ya. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Ini aku nextkan dulu, inter belum main soalnya. Kita lihat dulu nih. Inter gimana nih. Seri, inter seri ya. Ya, yaudah lah. Inter seri dari Juventus. Aku mau lihat dulu lah, inter seri berapa-berapa. Bentar, ini ada berita sebentar. Oke. Nah, aku lihat dulu turun. Untuk hasil yang lainnya ya. Dan kita semakin turun lagi, kepercayaan diri dari board-nya. Yaudah lah, aku juga enggak tahu teman-teman ya. Inter imbang berapa. Sayang ya, sebelumnya tadi, kalau misalkan kita bisa menang, kita semakin menjauh jarak 6 poin harusnya. Tapi ya, sudah lah. 2-2 ya, inter dengan Juventus. Yaudah lah. Dan ini beberapa main sudah selesai development-nya. Anda lihat, Van de Fort sudah selesai untuk goalkeeper, tapi defensive work rate-nya masih medium ya. Coba aku tetap aja, enggak masalah sih. Tetap dulu aja. Untuk Van de Fort. Oke, udah. Dan kita next dulu teman-teman ya. Ini berat ya, bakalan berat. Soalnya, aku enggak tahu untuk seri A itu pakai sistem apa. Head-to-head atau selesai goal. Kalau sampai kita kalah lagi dari inter itu, kita akan disamai poinnya oleh inter. Dan aku enggak tahu sisa pertandingan inter itu lawan siapa aja. Aku berharapnya mereka agak ada lawan-lawan berat. Oke, kita mulai teman-teman ya. Laganya menghadapi inter. Bentar, aku mau cek dulu teman-teman. Tinggal di 8 laga tersisa. Aku mau cek dulu sisa laga inter menghadapi siapa aja. Ada Atalanta lumayan. Mereka menghadapi Atalanta, masih menghadapi Atalanta, di kandang Atalanta. Terus, bulunya lumayan. Mereka juga lumayan berat ya. Lumayan tim-tim top 10 lah ya. Bulunya. Genua. Terus bulan depan. Eh, sorry, sorry. Uh, inter sampai depan. Nah, Oke, Mei. Napoli. Oke, lumayan. Menurutku inter masih lumayan. Masih ada seserca harapan lah ya. Padahal gak kita lihat mereka masih menghadapi Atalanta, Napoli, bulunya. Ada lagi. Salernya tanah. Inter, inter mana inter? Verona. Udinisi. Ya, mungkin kita berharapnya di situ sih ya. Atalanta, bulunya Napoli. Napoli lah. Terutama mungkin Atalanta sama Napoli. Menurutku ya. Oke lah. Kita ke press conference dulu teman-teman. Ini bakalan berat banget pastinya. Kita harus hati-hati. Ekstrapat kepada di sini. Kita fokus di laga aja. Bukan kita fokus betul di kita. Oke. Masih lah. Eh, masih peringkat satu. Masih peringkat satu. Pastilah. Masih berpulang. Masih. Masih banget. Bahkan, mungkin aku gak tau. Mungkin ini lawan terberat kita yang terakhir. Tapi kembali lagi ya. Setelah melihat berkaca di laga mengerti Venezia tadi, kita gak bisa menganggap enteng laga-laga lainnya. Laga-laga itu kita bisa kalah juga. Ini ajalah. It will be tough for both teams. Pastinya ini gak usah melihat laga yang kemarin. Ini laga yang berbeda. Pastinya akan berat bagi kedua-duanya. Dan di laga kemarin waktu itu awal-awal kita masih masih ada CDK. Kita mungkin masih bisa dibilang masih kaget dengan seteranya CDK. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Oke, dan kali ini kita berhidak sebagai tandang. dan aku kan memainkan full team full medi main salam maker aku gantikan sama HG. Oke, Mokoko atau Lasetich? Ini aku agak bingung. Mungkin aku coba ke Mokoko dulu. Mokoko dulu aja. Mau rata gak? Aku bawa bawa pobega. Terus ini aku bawa Ritchie. Ritchie, oke. Dan di belakang aku bawa Goncalo Ignacio aja. Di sini aku bawa Kalulu aja menggantikan benintes. Yes, sudah. Oke, sudah semua teman-teman. Jensi gak masalah. Langsung kita menusuk ke Giuseppe Meazza. Oke, super big match teman-teman ya. Kita lihat ini dia. Derby de la Madonina di markas Inter. Kita lihat mereka beli Lukaku ya. Kalau gak salah tadi. Betul gak? Tadi Lukaku ya. Tekanannya berat pasti. Walaupun memang mungkin gak seberat di PES ya. Selain itu di PES Derby itu luar biasa berat banget tekanannya. Tapi tetap aja lagi berat sih. Lagi semuanya di ultimate ya. Tapi kemarin sudah ultimate juga kan waktu mengharapin. Tapi sudah ultimate sih. Sudah mulai ultimate dan mereka ada Steven Shaffix tadi ya. Kapten mereka kalau gak salah Steven Shaffix dan kali ini Alisandria AC Milan AC Milan punting ya. Benulur punting. Jonsul Jonsul main Stefanusensi Jonsul Lukaku teman-teman Rommelio Lukaku lagi ya. Sesuai rumor yang beridar Jonsul Jonsul Nicolo Barilla Kingsley Common Ini siapa ya? Kayak gak asing juga Stones Savitz Steven Shaffix sebagai kapten mereka Oke dan Milan full team dan Mokoko kali ini menjadi pilihan utama Ramos di lini depan dan Lasitich menunggu di bangun cadangan Leo bagus banget Leo ya ini Ramos juga bisa bilang cukup mengandalkan Leo di sisi kiri pemain yang hampir gak pernah absen juga bahkan malah-mahlebih Renato Sanchez kadang-kadang Renato Sanchez itu yang sering aku ganti yang sering aku kadang-kadang gak aku mainkan cadangkan ya dan mereka kembali ke duet klasik mereka Lautaro Lukaku duet duet lalu ya liat poster dari Bubu Fieri oke Van Houston di belakang ya Van Houston Sensi oke Diaby Salhanoku Barilla dan Kingsley Comen di depan Lautaro dengan Lukaku ada Bellinium juga mereka ya oke Milan liat mainnya kembali turun dan di belakang juga full team semuanya Frimpong Lodi Upamekano dan Jurion Linder di tengah juga full team semuanya Medi Renato dengan Tonali dan depan juga full team semuanya Hagi Leao dengan Mokoku oke langsung kita mulai teman-teman DRB Dilema Dunina Inter menghadapi AC9 Barilla oke Sensi Barilla kembali lagi ya kita gak usah terbebani main tenang aja udah santai saya mainnya oke nice bagus disini disini oke nice bagus mantap mantap ah sayang sekali masih gagal jaga 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 semua jaga mundur 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 masih kutak atik laut taruh sekarang laut taruh ke tengah sini terhenti kaku alas hati-hati tengah jaga tengah jaga tengah jaga tengah jaga wah ih bagus mainan gila mainan bagus banget mainan kuning oke untuk common itu safe-nya bagus banget dari mainannya tadi dan pelanggaran ini gak perlu tadi dari Kingsley common mainan dulu oke renan lodi sekarang lodi masih lodi disini dulu salah salah masalah hati-hati doang hati-hati oke nice kembali belakang dulu aja disini bermainan yes oke passing disini lodi renato oke yuk leau rafael leau masih rafael leau masih rafael leau yes 1-0 mantap James Madison berhasil membawa kita unggul sementara ini 1-0 setelah tadi umpan dari Mokoko leau umpan pada Mokoko dan Mokoko melihat Maddy berdiri bebas sendirian dan oh itu dia syuting bagus juga dari Maddy syuting menyilang dan membuat keeper siapa sih mati langkah ya Henderson iya gak Dean Henderson oke nice itu dia James Madison sementara ini membawa kita unggul tapi hati-hati di putaran pertama kemarin seperti ini juga kejadiannya waktu itu kita juga unggul dulu tapi terus disamakan dan dibalikkan keadaan tenang kembali lagi tenang mainnya tenang santai jangan terburu-buru oke calhanoglu lagi laut taruh sekarang calhanoglu awas tempel tempel masih tetap katik mereka oke hati-hati tengah tengah laut taruh kembali lagi belakang masih ketak katik oke nice bagus yuk tenang Renato sekarang bawa dulu bawa dulu Renato santai Renato santai Renato oke nice bagus-bagus tadi amankan dulu oke Medi yes salah Medi agak tenang sedikit Medi jangan terburu-buru kejar 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 oke bagus 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 gagal awas hati-hati tekanan besar dari Inter tadi ya oke sekarang sudah gagal oke goal kick nice goal kick dan next inter akan menghadapi Leipzig di UEL ya gak tahu babak berapa nih nanti coba akan aku cek ya habis ini nanti ya kalau gak lupa kalau gak lupa akan aku cek UEL UCL kabarnya gimana Tonali Renato yes Renan Lodi sekarang oke nice Mokoko offset offset dong offset dong belakang belanja disini juga pada Tonali langsung pada Medi oke bagus shooting dari James Madison saya sekali masih melibar tipis dari Medi kerja saya sampai bagus tadi dari Mokoko dan Medi DCBD Medi mendatar masih cukup melebar menit ke-32 teman-teman oke Savage kembali lagi jangan terpancing jangan terpancing ya barela sekarang hati-hati awas Lukaku hampir saya rasa tadi bisa dipotong oleh Renato oke nice sayang sekali bagus tadi Romelu Lukaku masih melebar dan melambung lumayan keras lumayan terbuka setelahnya first time dan cukup melebar dari Lukaku ya sini sini rumber gak bisa oke nice Upamecano oke bagus yuk Mokoko lepas Mokoko ayo Mokoko ayo Mokoko shooting dari Mokoko 2-0 mantap agak sedikit kacau tadi pertanyaan dari Inter terlihat Mokoko lepas dan kali ini giliran Madison yang memberikan umpan santai kepada Mokoko dan Mokoko berhasil menuntaskannya dengan baik ini dia mantap oke oke shooting kaki luar dari Mokoko bagus Mokoko mantap dan kalau gak tahu ya kalau aku melihat mungkin mungkin kita gak perlu beli Murata kemarin mungkin tapi kembali lagi aku gak menyalahkan kalian soalnya aku sendiri pun juga istilahnya gini kembali lagi keputusannya aku buat itu juga ada dari keputusan kalian dari saran kalian tapi juga aku pertimbangkan juga dan aku mempertimbangkannya itu mungkin butuh soalnya aku waktu itu juga posisi gak tahu Mokoko gimana terus oke bagus Mokoko gimana terus si Lasetis gimana dan Murata gimana penampilannya gak tahu juga oke nice nice Mokoko ah salah weh yes off off gak off gak gak oke bagus sekali dan Renato Sanchez teman-teman Renato Sanchez berhasil memperbesar keunggulan milan jadi 3-0 gak off ya kok bisa gak offset ya aku sudah kayak offset gak sih tapi udah lah dilewati aja lah keepers juga kayak bingung si Mokoko kayak dia kayak ini offset gak sih mungkin kayak offset kayak mungkin offset nih offset nih ternyata enggak oke 3-0 di luar dugaan dan yes itu dia 3-0 teman-teman nice oke sebentar aku pasang porting dulu saya buat amannya ya dan slow day at the office Lukaku ya oke di luar dugaan ya ini sesuatu yang di luar dugaan dan bagaimana kemarin kita di kalahkan oleh Venezia 1-2 mungkin banyak pihak mengira Inter akan menang disini memang belum selesai sih tapi paling enggak di bawah pertama ini sudah paling enggak kita satu langkah lebih depan dibandingkan Inter ya secara performa kita juga lebih bagus dibandingkan Inter kita sorry aku lupa tadi lihat hasil yang lain ya dan aku lihat dulu kita lebih bagus secara permainan semuanya kita bisa lebih tenang mainnya lebih bisa memanfaatkan peluang yang ada bagus banget kita mainnya Inter lebih menguasai pertandingan tapi kita lebih efektif disini nice bagus bisa bilang cukup tenang para pemain Milan cukup tenang aku enggak tahu apakah memang karena kita peluang yang kita miliki malah 4 shot 3 on target Inter hanya 2 mungkin justru kalau kita tampil menghadapi tim besar kita tertekan itu malah justru bisa keluar semua para kemampuan dari para pemain mungkin para pemain jadi lebih kayak yaudahlah nanti tulis aja seperti itu mungkin ini ketiga kali yang terjadi saat menghadapi Juventus Napoli dan sekarang Inter Milan belum selesai tapi paling enggak lumayan 3-0 itu bukan skor yang kecil tapi kembali lagi kita juga harus hati-hati ini masih bisa dibalikan keadaan jadi di babak kedua kembali lagi tetap tampilkan apa yang kita tampilkan di babak pertama tetap tenang yang penting turunkan timpu tetap tenang jangan tergesa-gesa jangan blunder juga tapi oke saya insight dulu oke nice sini dulu pada Leao Renato oke Tonali sekarang Tonali umpan jauh ke sini dulu pada Perimpong Medi sekarang nah ayo dong ayo dong terlalu lama tadi dari Medi sabar santai 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 mundur dulu yuk mundur dulu Renato semua mundur Tonali Lukaku sekarang Barela awas hati-hati tadi lepas Romelu Lukaku sudah syuting syuting kaki kiri masih melebar kali ini masih belum beruntung kita berusaha yang penting sekarang kita tahan inter selama mungkin aku gak tau bisakah kita menahan inter tapi sebesar mungkin selama mungkin sejauh mungkin tahan terus oke sini dulu awas hati-hati cukup risiko tapi pasing-pasingnya tadi ya nice lagi sekarang salah salah tapi tapi mundur dulu mundur dulu regroup dulu yuk regroup dulu mundur dulu laut taruh sekarang masih laut taruh oke Tonali saya sekali masih gagal Lukaku sekarang eh kosong woy lodi jangan 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 lengah lodi hati-hati oke tangkap tangkap mainan yes bagus langsung jauh mainan oke disini disini oke oke nice maju Sandro Tonali Tonali kembalikan Renato syuting saya sekali medy aduh bagus tadi passing-passing dari kita sangat-sangat bagus ya dari medy masih bisa ditepis tadi oleh awal oke saya masih di nenderson kalau gak salah ya masih gagal corner sekarang menit 63 dan pergerakan mencari inter ya siapa masuk cero imobilia mengerikan Lukaku emang sebetulnya lumayan Lukaku tadi ada dua kali belong tapi masih kurang efektif untuk Lukaku ya oke medium-an Tonali masih gagal dua sini dua sini bagaiman kan dulu bagaiman kan lodi chain side pada veringpong disini oke ayo gak pelanggaran wah wah gak enak nih wah gak enak nih gak bangun tuh woy woy sip pelanggaran lah ih gak pelanggaran benar gak tuh siapa tadi ya oke 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 laut taro awas hati-hati tahan 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 selama mungkin tahan selama mungkin load diesel off position awas tahan selama mungkin eh jaga oke oke nice tenang tenang sini dulu oke oke gak nyampe sini dulu bagus bagus maju oke mantap Mokoko Mokoko oke ini kayaknya gol Mokoko memastikan kemenangan Milan sih kayaknya sih kayaknya ini gol Mokoko memastikan kemenangan Milan soalnya sudah 4-1 malah bertambah eh 4-0 4-0 bukan 4-1 kan 4-0 4-0 iya aku mulai ganti main dulu oke salam neger masuk oh sederah HG sederah ada tanda plusnya tadi menjelang akhir tapi lumayan gak apalah gak apalah salam neger masih bisa diandalkan terus masih ada itu sudah di winter juga sih masih oke lah itu gak apa-apa percaya sama main muda kita game 4-0 game ini pastinya sudah game over untuk winter ya udah berat jadi belum loh karena belum ganti sorry lagi teman-teman ini tadi memorinya karena gak habis jadi tiba-tiba rekomen mati sendiri dan langsung aku pause dan sekalian mau ganti pemain dulu aja sekalian tadi HG belum terganti ya Medi akan aku tarik aja ganti sama aku mau ganti siapa ya tonali tonali deh aku ganti sama Ritchie terus sama mungkin udah itu dulu aja eh kapten siapa nih Medi yaudah lah eh mana oke oke disini dulu oke bagus Kodi sekarang Renato oke nice nice dan cukup hati-hati dihati sekarang Imogili salah dari Imogili disini dulu oke nice oke nice bagus Renato Sanchez oke tonali sekarang Sancho Tonali disini dulu kanan dulu oke Rimpong langsung salah passingnya tadi saya belum ada pergangan main tapi sederanya si HG kayaknya gak parah sih cuma kayak tanda plaster gitu ya oke nice Inter terlihat sudah agak rushing untuk Inter ya aduh HG sederanya sih belakang belakang agak serangnya ke kiri jadi soalnya belum diganti si HG oke bagus tempahnya bagus sekarang kita lihat dari Liao tadi barela di HG oke sensi selesai kita berhasil membantai Inter 4-0 luar biasa hasil juga diduga oleh siapapun kita berhasil justru malah memutar balikan segala prediksi mungkin bisa dibilang setelah kekalahan kita dari Indonesia mungkin kita diprediksi akan kesulitan menghadapi inter tapi kenyataan juga hasil berkaca di hasil di putaran pertama kemarin kita kalah 1-2 di kandang sendiri mungkin banyak pihak berpedapat kita akan kembali mengalami kesulitan karena kembali lagi habis kalah mental mungkin akan kena terus kali ini main di kandang inter tapi ternyata para pemain milan bisa membuktikan hal yang sebaliknya luar biasa aku sendiri juga gak percaya aku sendiri juga gak expect bakalan seperti ini oke nice hasil yang sangat bagus dan ini lumayan sekarang kita di posisi yang cukup apa ya cukup menguntungkan 6 poin jarak atas inter dengan tersisa 7 laga lagi oke kita lihat dulu di sini statistik ya penguasaan bola inter unggul tipis ya bisa di bilang cukup beribang antara kedua tim tapi dari segi permainan kita jauh lebih efektif di babak pertama apapun di babak kedua kita lihat shooting kita lebih banyak dan sangat sangat efektif hampir semua target dari segi passing kita juga bagus sih gak masalah untuk dari segi passing ya wow ya bagus sih mereka juga bagus kita juga bagus defending bagus banget kita walaupun tadi memang beberapa luka aku sempat lepas tapi luar biasa bagus oke nah sekarang gini Napoli menang Juventus menang sekarang ini kita mengunggul 6 poin dari inter nah sekarang tinggal gimana kita memanfaatkan laga ini keunggulan ini jangan sampai kita kejadian-kejadian saat menghadapi Venezia kemarin sampai terulang lagi 4 minggu ya sebetulah gak apa-apa moku 4 minggu tapi berarti selesai sih berarti Haggis gak mungkin main lagi moku ya we've got a plan B kalau ini masih ada plan B salmaker bisa turun the winter bisa step up juga moku ya bagus hukumannya bagus ya 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 betul mungkin starman ya moku dia assist juga gak salah ya assist-assist assist-assist kemedi kan terus 2-1-1-1 moku moku ya yes a great win betul banget ya hard work lah it always about hard work betul banget ya kerja keras yang penting itu kerja keras istilah itu usaha tidak akan gimana ya hasil tidak akan mengkhianati usaha betul gak sih itulah pokoknya hasil tidak akan mengkhianati kerja keras dan gak naik juga ya kita lihat tuh masih tetap 65 walaupun udah menang laluan rival sekarang sudah jam jauh aduh aku juga gak tau kenapa kok seperti ini terus teman-teman 4 minggu dan disini oke yaya oke 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 will do for me aku mau cek dulu ke ininya teman-teman ya apa namanya squad dulu yang pertama aku mau ganti-ganti dulu untuk HG itu nah HG berarti ini aku edit dulu ya HG berarti aku gantikan sama berarti The Winter Step Up Pobiga disini terus ini aku plot ke Gavi dulu terus Morata disini Rici Rici naikin Rici oke si Diki bawa aja Ignacio juga naik Ignacio nah gini gini yes oke terus Kalulu Balutore bah yes udah ya Rujero yes oke udah oke sudah semua terus itu aku mau lihat itu dulu ya tadi UEL UCL ya aku lihatin dulu ya oke kita lihat dulu untuk UEL UCL UECL kita lihat siapa yang sudah melaju babak berapa Copa tadi sudah ya Inter sama Atalanta finalnya jadi Inter masih Inter masih berlagak di 3 kompetisi mungkin itu juga faktor yang mendasari mereka mungkin kalah mungkin mereka fokusnya terbagi fokus secara fisik secara mental mungkin juga terbagi bagi lho lho sebentar aku masih di bingung tadi lagi ini loh oke sekarang kita lihat dulu untuk UCL dulu oke masih perempat final teman-teman ya dan MU ketemu Barcelona PSG ketemu Atalanta Der Klasiker dan Atletico ketemu City di sebelumnya round 16 Citynya City hampir tidak lolos agregat 65 dari FC Porto Liverpool kalah dari PSG Rene Rene itu ke UCL ya wow Midgillen lolos wow oke 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 terus sekarang kita beralih ke UEL teman-teman ada Deportivo Alaves wow ini dia lag pertama sebelumnya salah salah aku agak bingung lama gak liat gini-gini aku agak bingung wih Alves ngalahin Sociedad terus Chelsea kalah dari Leipzig Fiorentina kalah dari Marseille terus Spurs kalah dari Inter dan wih Munaco kalah dari Apul teman-teman oke sekarang kita lihat ke UECL dulu UECL itu ada Traffsonsport sama Dinamo Zagreb Gen Hibernian Utrecht Nice ini kayaknya mungkin ya kalau prediksi ku yang juara harusnya pemenang antara Frankfurt atau Villarreal harusnya aku juga gak tahu dia tak sekretas sih cuma mereka berdua yang jadi unggulan menurutku tapi gak tahu mereka bula ya bola itu bundar ya oke teman-teman sudah ya itu saja dan next episode lihat dulu siapa akan kita hadapi untuk next episode next kita akan mulai bulunya dan Salernita nah tapi laga sisa kita juga gak mudah juga yang berat ada bulunya Salernita sorry bulunya Atalanta ya ya mungkin di atas kertas lebih itu selebihnya lumayan lah kayak Cagliari Spezia Torino mungkin Torino Sassuolo tapi kembali aku belajar dari pengalaman kemarin aku gak mau menganggap remeh aku berusaha di tiga laga-laga tersisa ini mungkin ada rotasi tapi jangan sebanyak kemarin kemarin kan lumayan banyak ya ada Upamecano gak main terus Renato Sanchez juga gak main terus Mainyan gak main Lodi gak main termasuk aku pasangnya dewinter di kanan Morata di depan jadi kayaknya terlalu banyak jadi boleh rotasi tapi paling satu atau dua maksimal dua aja lah pentingnya dua posisi jadi dan nama-nama yang penting menurutku yang penting ya kayak Mainyan Upamecano Tonali Renato Leao itu nama-nama penting itu harus paling gak kalau gak main satu atau satu atau dua aja maksimal jangan terus banyak banget ya itu harus harus diatur segitu ya terutama nanti menghadapi bulunya Telanta harus hati-hati ya oke lah ya oke lumayan teman-teman ya kita sudah tunggu 6 poin sekarang atas Inter cukup jauh dan aku mau lihat dulu untuk sambil tetap kita pertimbangkan untuk pindah di akhir musim nanti oh Liga Perancis ya sekarang ke Liga Perancis dan sekarang tawarannya agak banyak teman-teman ya cuma sedikit-sedikit aja tawarannya ya oke lihat untuk Perancis itu gak ada PSG disini malahnya tapi ya berubah-berubah sih ganti-ganti ya oke yaudah selamat menikmati kita ketemu lagi besok jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye